Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Men Pan-RB dan Gubernur Kalimantan Selatan, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tapin melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas terkait tentang prospek pengerjaan mal pelayanan publik di Kabupaten Tapin. Kegiatan rakor yang berlangsung di Aulata Masa Setda Tapin ini dipimpin secara langsung oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan. Usai memimpin kegiatan rakor, Bupati Tapin menyampaikan mal pelayanan publik merupakan salah satu proyek strategis yang sedang digenjot dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Dimana sebelumnya Pemkap Tapin telah memprogramkan pembangunan mal pelayanan publik tersebut sejak tahun 2020 lalu, serta mulai dianggarkan pengerjaan pada tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, pengerjaan mal pelayanan publik ini tentu lebih cepat karena secara fisik dalam bangunannya sudah ada. Ya, sesuai dengan hasil pertemuan dengan Bapak Menteri MENPAN dan Bapak Gunur, bahwa kita akan bisa menindak kelanjutan pekerjaan kita berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu pelayanan. Sebetulnya kita sudah 2020-2021 sudah memprogramkan dan 2021 sampai sekarang itu kan dianggarkan. Nah, untuk kondisi tahun 2021 itu kita mengingatkan 2,1. Nah, kemudian yang hasilnya yang 2023-2022 ini kita lanjutkan 3,6. Nah, ini kan kita konfirmasi dengan ini dengan kawan yang bertanggung jawab itu bahwa dari Bawang itu menyatakan hal ini kan disempat selesai. Berarti kan kita bersiap-siap untuk meresmikan, meresmikan karena kita sudah membuat pernyataan dengan MENPAN, harus ada imunnya bahwa kita kan sudah punya juga pelayanan. Sebetulnya kita selalu jaga-jaga, selalu cepat mengerjakan, punya juga sudah. Karena kan fisiknya sudah ada. Diharapkan dengan adanya mal pelayanan publik ini, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Tapin dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang terintregasi satu pintu sehingga mampu memenuhi harapan dari masyarakat secara maksimal. Sebenarnya kita sudah melakukan, pertama sebut yang disampaikan Kabupaten, dan itu kita laporkan ke MENPAN. Nah, di sana masih ada hutan-hutan yang berdilaian. Nah, itu kan masuk ke provinsi, provinsi mengirim ke MENPAN. Nah, itu tadi terkait dengan birokrasi juga. Nah, birokrasinya jangan lagi kita bisa kirim langsung nanti ke MENPAN. Nah, supaya di MENPAN sudah tercover, nah, kita berharap hanya ada beberapa nilai supaya kita bisa naik ke C. Ya, dari C-C menjadi C. Nah, nanti kita masuk di kelas menengah. Nah, nanti kita berusaha lagi.